Pertama kali makamah melihat bahwa pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR serta DPD tidak becus dalam membentuk undang-undang. Jadi ini cukup monumental untuk membenahi pelaku pembuat undang-undang kita agar berjalan di real yang benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juga menyatakan bahwa undang-undang itu tetap berlaku sampai dia diubah. Artinya MK memisahkan antara proses dengan hasil. Seharusnya kalau logika dasar kita kan kalau prosesnya salah, ya undang-undangnya jangan diberlakukan dari sebuah proses yang salah. Buah dari pohon yang beracun itu juga akan beracun, kita tidak boleh makan. Putusan MK telah menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Pemahaman Pak Erlangga Hartanto itu yang bersayap itu bisa mengakibatkan undang-undang ini diterapkan selama dua tahun. Nah itu penafsiran yang salah, karena mahkamah sudah melarang untuk melakukan tindakan dan kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Saya mengatakan tidak mungkin yang tidak ada yang strategis dan berdampak luas. Semuanya strategis dan berdampak luas kalau berkaitan dengan tindakan dan kebijakan. Oleh karena ini, ini larangan untuk melakukan apapun sampai dengan perbaikan undang-undang cipta kerja. Kalau dari awal tahapan itu, menurutku betul ya. Karena kan yang dipermasalahkan MK misalnya tidak terbuka, ada berbagai kecacatan, draft yang bermasalah, tidak sinkron satu sama lain. Itu kan semua kecacatan draft itu berlangsung dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, hingga pengundangan. Lima tahapan itu. Semuanya berantakan ya. Bahkan setelah diundangkan di tahap paling akhir sekalipun, masih ada draft-draft yang diubah dan bermasalah. Jadi benar ini akan dimulai, harusnya ya kalau membaca cermat putusan MK akan dimulai dari awal. Nah bagaimana dengan apa yang sudah terjadi, sudah dilakukan. Sekali lagi, apa yang sudah terjadi, misalnya sudah ada bangunan yang berdiri gara-gara praktik undang-undang cipta kerja, ya tidak akan berlaku surut. Yang dipermasalahkan MK, yang di freezing MK adalah pemberlakuan berikutnya.